Budaya tepian sungai atau yang dikenal dengan Riverine Culture Mulai populer sejak masa Kesultanan Palembang di abad ke-18 Masyarakat Palembang mengelola toko dan gudang di atas rakit di tepian sungai Musi Sementara masyarakat pedalaman pun memanfaatkan sungai Musi sebagai jalur transportasi Budaya ini terus berlanjut sampai sekarang Pasar 16 Ilir di pusat kota Palembang menjadi salah satu sentra perekonomian yang lekat dengan budaya tepian sungai Itu kan mengangkut barang khas bumi melalui sungai Musi Kita kirim barang dagangan melalui sungai Musi Ke pusat-pusat daerah terangkan dan pedalaman Artinya berarti penting ya Pak ya untuk Pasar 16 Ilir Kalau tidak ada sungai Musi saya kira tidak ada Pasar 16 Ilir lah Pasar 16 Ilir merupakan urat nadi jalur perdagangan di Sumatera Selatan Sebagai titik pertemuan masyarakat ulu dan ilir Pasar 16 Ilir banyak dilalui perahu-perahu yang membawa komoditas hasil bumi Perkembangan jalur transportasi darat menjadi jalur pilihan bagi para pedagang dalam mendistribusikan komoditas dagang mereka Namun karena letaknya di pinggir sungai Musi Ratusan komoditas dagang yang keluar masuk Pasar 16 Ilir tetap melalui jalur air Dari Palembang, Sumatera Selatan, Otto Ferdinand dan Helena Nababan melaporkan untuk Kompas TV